Saya pernah menginterview seorang narasumber, dia itu membuat SOP di perusahaannya seperti ini. Kalau ketahuan, salah satu karyawannya komplain terhadap masalah, maka dia ada SP lah biasanya, ada teguran. Contoh gimana? Aduh, gerah, kipasnya mati. Apakah ada salah dengan kata-kata ini? Menurut yang kita pelajari di buku itu, itu kurang tepat, mas. Jadi dia hanya masih berhenti di masalah. Gerah, kipasnya mati. Itu adalah sebuah komplain dari masalah. Nah, yang diajarkan di SOP, di perusahaan itu seperti apa? Yang diajarkan adalah, coba cari solusi bagaimana mengatasi problem ini. Jadi ketika karyawan mengatakan, aduh gerah, kipasnya mati, akan mendapatkan teguran. Tapi, aduh, gimana ya caranya menghidupkan kipas ini ya? Gimana caranya kipas ini biar bisa hidup lagi ya? Itu sudah berbeda. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Teman-teman sobat pecah telur, saya Agung Hartadi, tuan rumah dari pecah telur. Jadi teman-teman kemarin ada yang komen, ini kok ngomong sendiri? Jadi saya nggak ngomong sendiri teman-teman. Ini ada yang menginterview tim pecah telur, namanya Mas Akor di belakang ini. Proses pembuatan video ini adalah interview, cuma nanti dalam waktu pertanyaannya dipotong. Biasanya kalau detektif bisnis ini diganti tulisan. Mas Akor kita akan membahas tentang attitude is everything. Sebenarnya yang kita bahas ini, sudah saya bawakan materinya, itu di membership pecah telur, Mas Akor. Jadi teman-teman bisa join juga di membership pecah telur. Ini ada di level 2, ruang bertumbuh. Jadi di dalam ruang bertumbuh itu, saya membahas secara rinci tentang ini. Attitude is everything, buku karya Jeff Killer ini. Saya rinci betul, saya tulis, saya bikinkan video tentang kandungan-kandungannya, saran-sarannya, inti sari dari buku ini. Dipadukan dengan perjalanan saya yang telah menginterview 300 orang. Itu saya sajikan dalam bentuk video di membership pecah telur. Kita akan membahas sebuah attitude, Mas. Kemarin saya mengira attitude itu adalah etika. Tapi setelah saya pelajari lagi di buku ini. Jadi attitude yang dimaksud dalam buku ini adalah sikap mental atau sikap kita. Terlebih pada sikap mental. Jadi seorang pengusaha harus memiliki mental yang luar biasa. Memiliki mental yang istimewa. Sebenarnya pada saat kita kecil, dalam buku ini dikatakan sikap mental adalah jendela melihat dunia. Maksudnya seperti ini. Anak kecil yang ingin belajar berjalan. Anak kecil itu ya mencoba saja ketika dia sudah ingin berjalan, dia mencoba berdiri. Mencoba melangkakan satu, dua, jatuh. Maka sikap mental yang positif, sikap mental yang kita jenuin, yang asli itu ya bangun lagi. Tidak kok terus tidur. Wah aku jatuh, kemudian tidur. Tidak terus kemudian menyalahkan lantainya yang licin. Tidak terus kemudian mungkin menangis sedikit, sakit. Habis itu bangun lagi, berdiri lagi, mencoba lagi. Jadi itulah sikap mental yang asli kita. Cuma dalam perjalanannya, sikap mental ini, ibarat jendela kita yang bersih ini, itu mulai terkotori. Terkotori dari komentar orang tua kita. Misal, aduh jalannya licin. Akhirnya kita terbiasa untuk menyalahkan orang lain, bukan melihat ketika sendiri. Atau dalam, misalnya di Jawa Timur, kodok melayu. Katanya lari. Jadi kita mulai diajari untuk berpikir, melihat faktor lain yang menghambat kesesan kita. Jadi jendela kita sudah mulai terciprat. Belum nanti kita mulai agak dewasa. Terciprat komentar teman-teman kita. Terciprat kotoran dari guru-guru kita mungkin. Terciprat kotoran yang banyak sekali. Sehingga jendela kita, jendela mental ini, mulai keruh, mulai kotor. Sehingga tidak lagi jernih memandang dunia. Maka tugas kita ayah itu membersihkan, mas. Cara membersihkan gimana? Dibuang kotorannya, dibersihkan. Itu juga sama. Caranya memandangnya gimana? Yaudah, sikap-sikap mental yang jelek itu dibuang dari jendela kita. Dibersihkan dengan sesuatu yang positif. Dibersihkan dengan afirmasi yang positif lagi. Terus menerus itu. Jadi jendela kita tetap jernih. Tetap bisa memandang dunia itu dengan luas, dengan asik gitu, mas. Terus mungkin teman-teman ada yang datang dari sebuah seminar. Datang di sebuah workshop gitu ya. Ketika ditanya, selamat pagi, apa kabar gitu kan? Maka rata-rata diajarkan di situ, Alhamdulillah, luar biasa, berkah, Allah wakbar. Itu adalah sebuah afirmasi ya. Itu juga diajarkan di buku ini. Di attitude is everything ini. Jadi teman-teman silahkan, kalau mau beli buku ini sangat bagus ya teman-teman. Atau bagi teman-teman yang lebih senang melihat video, Sudah saya bikinkan video dari 18 video, mas. Jadi attitude is everything dipadukan dengan perjalanan saya ini. Saya buat 18 video, saya taruh di membership. Apa perbedaan sikap mental pengusaha dan lain pengusaha atau profesional? Pada dasarnya sikap mental itu sama, mas. Jadi antara pengusaha ataupun non-pengusaha, ketika mereka bertransformasi, kadang-kadang kita mengartikan kata sukses itu bias. Cuma saya ingin mencoba salah satu indikasi sukses adalah transformasi. Jadi transformasi itu adalah indikator sukses. Entah itu dari seorang profesional, ataupun juga seorang pebisnis. Itu harus memiliki sikap mental yang baik. Jadi kalau mereka ingin bertransformasi, ya harus memiliki sikap mental yang baik. Contoh dalam bab yang kedua, dikatakan adalah Anda adalah magnet. Anda adalah magnet itu, seseorang itu akan sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Maksudnya gimana? Apakah ketika kita menyangka orang sukses atau orang yang akan naik karirnya seketika akan sukses, dia tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud Anda adalah magnet atau fikiran Anda menentukan karir Anda, fikiran Anda menentukan kesuksesan Anda, ini sebenarnya juga sesuai dengan Allah, sesuai dengan prasangkah hambanya. Dalam realitanya, yang membentuk kita adalah fikiran dominan kita. Kita tidak bisa merekayasa sebuah fikiran dan itu menjadi tidak fikiran dominan, tapi kita memang beratnya menuntut untuk seperti itu. Yang bisa adalah fikiran dominan Anda akan menentukan masa depan Anda, karir Anda, akan menentukan kesuksesan Anda. Maksudnya fikiran dominan itu apa? Coba teman-teman bayangkan sendiri, renungkan sendiri, coba lihat ke dalam. Apa yang menghabiskan fikiranmu, apa yang kamu fikirkan terus-menerus sehingga itu membentuk fikiran dominanmu, maka itu yang akan terjadi. Jadi ketika mungkin masakor ya di kantor, fikirannya mungkin ingin sukses bersama pecah telur. Tapi ketika di rumah berpikir yang santer-santer bahan, menikmati saat ini, healing dan sebagainya itu lebih dominan, itu maka ya tidak jadi. Jadi maka fikiran dominan yang sangat menentukan karir. Apakah healing, menikmati saat ini tidak boleh? Ya boleh. Cuma biasanya teman-teman, kalau teman-teman masih dalam proses berjuang, bertransformasi, maka ada ilmu namanya ilmu ngempet, menunda kesenangan. Nah ini juga sangat penting dalam karir ataupun juga dalam bisnisnya. Jadi mas Akor bertanya, sikap mental yang baik itu seperti apa? Ada banyak indikasi ya. Jadi di 18 video itu semuanya sikap mental. Kalau video saya yang ke-18 tentang visi. Video ke-4 atau ke-5 tentang komitmen. Itu juga semuanya tentang sikap mental. Bagaimana sikap mental yang baik? Itu banyak mas, ada di 18 video itu semuanya sikap mental yang baik. Cuma saya ingin memberikan satu aja mas, satu aja contoh sikap mental yang baik. Itu fokus pada solusi bukan pada masalah. Itu adalah sikap mental yang baik. Contoh ya, saya pernah menginterview seorang narasumber. Dia itu membuat SOP di perusahaannya seperti ini. Kalau ketahuan, salah satu karyawannya komplain terhadap masalah, maka dia ada SP lah biasanya. Ada teguran. Contoh gimana? Aduh gerah, kipasnya mati. Apakah ada salah dengan kata-kata ini? Menurut yang kita pelajari di buku itu, itu kurang tepat mas. Jadi dia hanya masih berhenti di masalah. Gerah, kipasnya mati. Itu adalah sebuah komplain dari masalah. Nah, yang diajarkan di SOP, di perusahaan itu seperti apa? Yang diajarkan adalah, coba cari solusi bagaimana mengatasi problem ini. Jadi ketika karyawan mengatakan, aduh gerah, kipasnya mati, akan mendapatkan teguran. Tapi, aduh gimana ya caranya menghidupkan kipas ini ya? Gimana caranya kipas ini biar bisa hidup lagi ya? Itu sudah berbeda. Itu sudah proses pencarian solusi, maka akan mendapatkan reward lah ya baratnya. Pujian atau reward yang lain. Di setiap masalah seperti itu, aduh ini barang nggak bisa kekirim karena retur banyak, karena barang reject banyak. Itu banyak berfokus pada masalah. Tapi mencoba untuk bagaimana kita mencari atas permasalahan ini, dicari bagaimana how to untuk solve the problem. Itu bagi seorang karyawan yang di SOP-kan. Jadi, culture perusahaan itu sudah baik. Bagi seorang profesional juga begitu. Jadi, misal dia terkendala sebuah masalah yang menggambat karirnya. Ya, maka jangan dilihat masalahnya. Cari solusi atas masalah ini. Bisnis pun juga gitu. Contoh, kita barusan dapat masalah yang luar biasa. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Kita, Alhamdulillah, dalam waktu singkat, bisa membangun Facebook itu dengan cepat. Bahkan, Alhamdulillah, bocoran teman-teman ya. Kita itu bisa mendapatkan 40 juta per bulan. Ini luar biasa lah. Jadi, tambahan income lah buat perusahaan. Tiba-tiba, Facebooknya dismonet. Karena kita melakukan pelanggaran. Bukan plagiat, bukan apa. Karena kita memiliki grup, ada komentar atau posting di grup yang kita approve. Yang kita anggapnya itu konyol. Contoh, dia mengeluh tentang keadanya dia, dia mau jual ginjal. Dia bercanda. Cuma kita approve. Di grup yang dikelola oleh Funpik ini, ternyata itu berdampak fatal. Kita dikira jual beli organ tubuh, sehingga Facebooknya dismonet untuk beberapa bulan. Itu masalah. Jadi, ketika kita terpuruk, kita meratapi nasib, ya kita tetap di situ-situ aja. Nah, masakor adalah saksi ya. Teman-teman di sini, saya saksi. Apa yang kita lakukan di pecah telur? Yaudah, oke. Kita ada masalah. Kita mencoba memperbaiki. Ternyata, susah juga kita sudah pengajuan dalam subjeknya, susah juga. Karena nggak ada tim Facebook yang ada di Indonesia. Kita juga sudah berlangganan jentang biru. Kita coba, kan ada fitur responsif ya, kita tanya juga tidak membantu. Oke, itu adalah solusi yang kita payahkan pertama. Jadi, kita tidak terus terpuruk berhenti berkarir nggak? Kita coba cari solusi satu. Ternyata, solusi pun juga tidak harus berhenti di satu. Kita harus banyak solusi, gitu ya. Ternyata, ketika solusi satu pun tidak berhasil, maka solusi pun kedua juga kita lakukan. Apa itu? Kita bikin Facebook baru. Kalau kemarin namanya pecah telur, sekarang namanya kita bikin telur studio. Ternyata juga butuh waktu lama. Alhamdulillah, dalam waktu cepat tercapai. Serat-serat monetisasi. Cuma, akun ini harus bisa berumur 60 hari untuk bisa live. Karena kita butuh verifikasi live. Ternyata, harus nunggu waktu lagi. Apakah kita berdiam diri dalam 60 hari? Oh, tentu tidak. Kita cari solusi yang ketiga. Yaudah, tim kita bikin. Video untuk mengoptimulasi membership yang teman-teman ha. Kalau teman-teman lihat pecah telur hari ini, membership lebih kita optimalkan. Karena apa? Karena ada limpahan tim. Yang dulunya mengerjakan yang lain. Sekarang kita mengerjakan di membership. Jadi seperti itu, mas. Calah satu indikasinya, jangan melihat masalah. Tapi coba cari solusi atas permasalahannya. Itu adalah sikap mental yang positif. Dan ada 18 video yang kita rangkum. Itu adalah sikap mental positif. Bagaimana mendeliver sikap mental positif pada karyawan. Jadi memang ini adalah PR kita juga di pecah telur. Ataupun saya juga melihat PR ini di beberapa perusahaan. Jadi ada kesenjangan gap mental. Perbedaan mental antara si owner sama si karyawannya. Ada perbedaan sikap mental yang signifikan. Jadi ada juga perusahaan yang benar-benar selaras setujuan sevisi antara owner dan karyawan itu. Mentalnya sama, pandangannya sama, optimisnya sama. Jadi saya baru-baru belajar juga masa core. Ini tentang leadership dan juga managerial. Nah ini juga dalam rangka bagaimana kita menginstall culture budaya dengan leadership. Kemudian kita membuat peraturan yang jelas dengan manager, managerial. Ini juga harus balance. Jadi ketika nanti managerial dan juga leadership dalam sebuah perusahaan dan pimpinan ini berjalan. Maka akan setromnya kuat gitu ya. Contoh ya, ada seorang karyawan kopi yang dia itu sangat antusias dalam bekerja. Ini diceritakan di Youtube orang lain ya. Saya melihat, oh ini luar biasa. Dia itu memiliki etos kerja yang luar biasa. Bahkan pelanggan yang dia datang biasa duduk itu mengira dia adalah owner-nya. Yang biasa menyajikan kopi ini adalah owner-nya. Dia ketika ada rasa baru selalu menyajikan, Wah Pak ini ada rasa baru Pak, ini binnya dari sini Pak, ini enak Pak, ini luar biasa Pak. Coba lah Pak gitu. Dia nyaman sekali, si pelanggan ini sangat nyaman dengan barista ini. Terus kemudian ditanya, Samen owner ya? Kamu owner ya? Bukan Pak, saya hanya tim lah di sini, saya karyawan, saya kerja di sini. Wih kaget sih pelanggan ini. Kok bisa kamu memiliki sebuah ownership yang luar biasa? Kamu memiliki mental yang luar biasa? Optimis, kamu bisa menghangatkan orang, menyenangkan orang. Kok bisa? Iya Pak, pimpinan saya Pak, itu luar biasa Pak. Di perusahaan sebelumnya Pak, saya hanya dikejar target, deadline, harus seperti ini. Tapi di sini Pak, saya ditanya, Hei, keluargamu gimana? Hei, istrimu gimana? Hei, gimana kehidupanmu? Jadi merasa diorangkan, ini adalah salah satu leadership. Nanti insya Allah saya akan membahas lebih dalam tentang leadership dan managerial di membership yang selanjutnya ya. Jadi ini luar biasa. Jadi bagaimana peran leadership dan juga peran manager, ini ketika ada dalam sebuah peran seorang leader menjadi satu, ini menjadi powerful. Luar biasa. Itu dalam rangka juga bagaimana kita menciptakan culture yang baik. Kita bagaimana sikap mental itu biar menular ownership dari sebuah perusahaan ini supaya ada dalam semua tim. Nah ini juga dalam rangka kita bagaimana mental yang baik di semua tim. Mas Akor menanyakan sikap mental yang paling banyak itu bervariatif, mas. Beda orang beda sikap mental. Sikap mental itu kan juga boleh dibilang penyakit ya. Penyakit itu bukan hanya di bisnis, tapi juga di mental. Itu terinfluence dari media yang hari ini sangat cepat, terinfluence dari video pendek yang sangat cepat. Salah satu faktor yang kurang baik dalam perusahaan, dalam seorang karir seorang, atau seorang bisnismen, itu adalah mengharapkan hasil instan. Ini sangat dari ini menghantui para generasi kita. Gen Z, generasi yang kita yang hari, generasi video pendek ini sangat, karena kita scroll video pendek itu sangat cepat, ser, 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 ser. Dan kadang-kadang orang memunculkan flexing atau sukses yang cepat, sehingga itu menjadi karakter kita. Kita mengharapkan sikap yang instan. Dalam video mental ini, dalam video attitude saya fitting, ini juga mental kita, saya juga membuat video tentang kita bertumbuh 1%. Jangan abrakadabra, tidak ada kesusahan instan. Ataupun kita habis ikut workshop, kita mengharapkan sebuah perubahan yang dramatis, instan di perusahaan kita, nonsen. Tidak akan mungkin terjadi. Susah gitu ya, menuju mustahil. Saya ada sebuah potongan video yang luar biasa, dari Ko Andrew ya. Saya kurang sepakat dengan bisnisnya dia, yang dunia kiri ya. riba, dan juga tentang dunia hiburan ya. Cuma ada statement yang menarik menurut saya. Jadi, kita itu konsisten, itu luar biasa. Kita ini krisis konsisten. Kita ini di zaman yang serba berpindah-pindah. Bayangkan, coba Anda jualan pulpen, ya gitu ya, sepidol ini, selama 7 tahun, maka Anda akan sangat sukses di usaha pulpen ini. Jangan, atau Anda akan merajai di distributor pulpen ini. Hari ini orang menjualkan pulpen, tidak laku, pindah. Oh, di sini yang stok, masalah tidak selesaikan, pindah. Ya, itu yang hari ini terjadi. Dan itu juga akibat dari beberapa, memang faktornya seperti ini alamnya gitu ya. Jadi, memiliki konsisten gitu ya, teman-teman konsisten. Jadi, ini coba konsisten aja, selama 7 tahun gitu ya. Kita yakin, sangat yakin, Anda akan susah di bidang itu. Berpikir bagaimana menjual ini, kalau ada masalah dipenahi, besok bagaimana berpikir cara menjual yang lebih banyak, inovasi, situ aja di bidang. 7 tahun, maka Anda akan sukses. Dan Anda akan luar biasa di bidang itu daripada yang lain-lain. Karena kita krisis komitmen, kita krisis konsisten gitu. Dan kemudian, grow up-nya nggak usah banyak-banyak, 1% aja setiap hari. At least ya, minimal. Kemarin saya bangunnya jam 7, sekarang bangunnya jam 6. Itu sudah bagus. Kemarin saya belum bisa bicara di depan layar. Sekarang saya bisa berbicara di depan layar. Itu aja sudah bagus, nggak usah. Kemarin belum bisa bicara di depan layar, sekarang harus bisa di depan layar, harus bisa jualan, harus bikin video bagus. Itu terlalu berlebihan. Sedikit aja, sedikit, sedikit konsisten, upgrade sedikit-sedikit, 1% aja tiap hari, maka sebulan akan 30%. Maka setahun akan 360%. Tahun itu berarti Anda berubah 3 kali lebih bagus daripada di mana saat Anda menentukan harus berubah. Jadi sedikit aja, bahkan di dalam agama kita juga-juga diajarkan bagaimana esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin gitu ya. Atau dalam video saya, saya katakan seenggaknya sama gitu aja. Seenggaknya sama. Sama itu sejelek-jeleknya. Jangan sampai downgrade, seenggaknya sama. Tapi itu memang sebuah yang harus diupayakan, mas. Sikap mental kita harus optimis, kita harus dalam kondisi fit. Teman-teman kita sangat mempengaruhi. Siapa teman kita, kelompok kita, itu sangat mempengaruhi. Jadi Mas Akor ini cukup kreatif juga dalam bertanya. Apa gunanya sikap mental negatif? Kalau Allah menciptakan sikap mental negatif ini kan gitu ya. Padahal Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini berguna gitu ya. Jadi coba Mas Akor pikir. Mas Akor itu nama tim yang di sini ya. Namanya unik juga, Mas Akordion, alat musik. Saya panggilnya Mas Akor. Coba Mas Akor pikir ya. Atau Mas Akor bayangkan. Apa gunanya setan di dunia ini? Setan itu kan membisik keburukan, kejahatan. Dia kemudian menjerumuskan ke jalan yang jelek. Membawa kesesetan kita ke neraka. Lalu gunanya apa Allah memberikan, menciptakan setan di dunia ini? Sama, Mas. Jadi Allah berkata, di dunia ini adalah tempatnya ujian. Di dunia ini adalah tempatnya kita membawa bekal sebanyak-banyaknya. Yaitu, tujuannya adalah menguji kita. Jadi setan, sikap negatif itu sakufu. Setan mengembuskan nafsu yang jelek, sehingga muncirlah sikap mental negatif. Sikap negatif. Jadi ini adalah rangka ujian. Kalau kita lolos dari ujian ini, maka kita menuju mental positif. Jadi tujuan Allah menciptakan mental negatif seperti itu. Untuk menguji kita. Untuk menguji siapa hambanya yang paling bertakwa. Untuk menguji siapa hambanya yang paling bermanfaat untuk orang lain. Untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka kita perjalanan yang jauh di akhirat. Jadi kiranya seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kalau saya mau mengajak teman-teman untuk ikut membership ya teman-teman. Membership di Pecah Telur. Insya Allah teman-teman juga bisa menikmati 18 video sikap mental positif tadi. Dengan harga yang sangat murah. Rp50.000 saja. Nanti teman-teman pilih level yang kedua untuk dapat menikmati sikap mental ini. Di level kedua ruang bertumbuh. Di situ ada banyak ratusan video. Salah satunya kumpulan materi tentang sikap mental yang positif ini. Ataupun nanti yang lebih ideal. Itu adalah teman-teman bisa ikut yang level 3. Storytelling bisnis. Jadi di storytelling bisnis itu teman-teman akan mendapatkan bisa zoom bersama saya. Kita diskusi seminggu sekali. Dan juga di situ selain juga materi bisnis. Teman-teman mendapatkan materi pembuatan video storytelling. Jadi teman-teman kalau lihat Pecah Telur ini kan pembuatan videonya lumayan bagus ya. Ini kita menerapkan tentang pembuatan video storytelling. Bercerita yang bagus. Nanti teman-teman kita ajarkan di situ. Teman-teman milikilah sikap mental yang positif. Karena itu yang akan merubah nasib kita. Itu yang akan merubah karir kita. Itu yang akan membuat kita menjadi sukses. Sampai jumpa di next episode bersama kami di Teteci Bisnis. Salam dari saya, Agung Hartadi. Tuan rumah dari Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah Telur Akademi. Bantu pemula bisa pecah telur. Terima kasih telah menonton.